Intro Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selamat sore bagi kita semua Apa kabar? Pada sore hari ini saya akan membahas satu topik Ajaran Alkitab Tentang apakah anggur halal atau haram? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita belajar bersama-sama tentang topik ini Karena ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa anggur ini haram Bagaimana haramnya tidak dijelaskan? Atau apakah anggur ini halal? Pada sesi ini saya akan membahas dari segi pandangan Alkitab Atau dari segi iman Kristen Bagaimana pandangan atau bagaimana penjelasan Alkitab Tentang anggur ini Saya akan mengawali dari kejadian pasal 1 ayat 25 Di sini dikatakan Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini Yang diciptakan oleh Tuhan Ketika Tuhan menciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa Itu Tuhan katakan dengan jelas dan tegas itu baik Oke Sekarang kita melihat apa sih anggur itu Dalam perjanjian lama Kata anggur itu dituliskan sebagai yayin Dan ini kata anggur Dan kata ini bisa menunjuk kepada anggur yang keras Atau yang sudah fermentasi Atau bisa juga kepada anggur yang manis atau anggur tanpa ragi Yang berikut ada namanya shekar Shekar itu minuman keras Jadi ini minuman anggur yang sudah disebut sebagai minuman beralkohol Dan yang ketiga ada tirosi Yaitu anggur baru Anggur manis Anggur tanpa ragi Atau anggur yang tidak memabukan Jadi ada tiga kata ini di dalam perjanjian lama Yang berkaitan dengan anggur Oleh karena itu maka untuk memahami Bagaimana anggur itu dipahami Alkitab Atau diajarkan di dalam Alkitab Kita harus melihat dari tiga kata ini Yaitu yayin, shekar, dan tirosi Dalam perjanjian baru Kita juga menemukan ada tiga kata yang digunakan kepada anggur Seperti oinos Dimana oinos ini sama dengan yayin Merupakan kata yang lasing yang digunakan dalam perjanjian baru Kata yang kedua adalah gleukos Atau anggur baru Atau anggur manis Dan yang ketiga adalah shikera Yaitu minuman keras Jadi sama dengan shikera dalam Yunani Jadi dari kata ini Maka kita dari pengertian ini Maka dapat ditemukan ada dua jenis anggur Yang pertama adalah anggur yang Tidak memabukan Atau anggur baru Atau anggur manis Atau anggur tanpa ragi Yang kedua adalah anggur yang memabukan Memabukan Yaitu anggur fermentasi Jadi di dalam hal kita Ada dua jenis anggur yang selalu dibicarakan Ada anggur yang baru Anggur yang manis Anggur tanpa ragi Dan juga ada anggur yang memabukan Atau anggur yang sudah dipermentasi Bagaimana sikap manusia terhadap dua jenis anggur ini Ini yang harus diperhatikan Ini yang harus dipahami oleh semua orang Jangan disamaratakan Bahwa semua anggur itu haram Begitu ya Tapi harus dimengerti Anggur yang manakah Yang tidak boleh diminum Atau boleh diminum Tapi cara minumnya bagaimana Ini harus dipahami Mari kita melihat Sedikit catatan tentang anggur Di luar kegunaan Dalam bentuk minuman Buah anggur merupakan bagian penting Dalam makanan orang Ibrani Yaitu sebagai sumber yang menyediakan Jat besi dan mineral Mineral popok Dan juga mempunyai arti ekonomis Sosial dan religius Yang penting di Palestina Jadi berbicara tentang anggur ini Ada kaitan dengan ekonomi Ada kaitan dengan sosial Ada kaitan dengan religius Di Palestina pada waktu itu Sosial contoh Kegunaannya ketika pesta Ekonomis bisa dijual Dan lain sebagainya ya Baru kesehatan Ada mineral-mineral pokok Seperti cat besi Bagian tertentu dari tuayan itu Diolah dalam bentuk kue kismis Kismis itu Atau buah Buahan anggur yang dikeringkan Dan ini sudah ada Sejak zaman kuno Dan merupakan makanan pokok Di daerah-daerah Yang disebut dalam Alkitab Dimana buah anggur ini Ditaruh di luar Dan seringkali di atap rumah Untuk dikeringkan Di bawah panas matahari Atau satu makanan Yang disambut baik Oleh orang yang lapar Kismis adalah pemberian Yang mudah dibawa Dan lagi pantas Jadi anggur yang dikeringkan Itu disebut kismis Dan ini dimakan Dan ini sudah lazim Pada zaman Alkitab Anggur ini juga termasuk Bekal bagi orang yang berpergian Jadi kalau berpergian Dibawa anggur itu Dan termasuk juga Makanan utama Dalam pasukan Dua tawari Sebelas Sebelas Bahkan juga Pohon anggur ini Melambangkan kemakmuran Dan damai cicatra Bagi orang Ibrani Lebih khusus lagi Bahwa pohon anggur ini Melambangkan Israel sebagai Bangsa pilihan Merekalah pokok anggur Yang dibawa Dari Mesir Dan ditanam dalam Satu tanah Pilihan khusus Yaitu di Tanah kandaan Ini sedikit catatan Tentang anggur Di dalam Alkitab Bahwa anggur ini Memiliki Hal yang penting Bagi umat Pilihan Tuhan Yang berikut Perlu juga Untuk kita ketahui Tentang catatan Tentang anggur ini Para penulis Yunani Dan Roma Menyebutkan Berbagai kadar Campuran anggur Mengapa Perlu kita tahu Tentang Yunani Dan Roma Karena pada zaman Israel Yunani dan Roma Itu sangat bersinggungan Dengan mereka Maka Apa Tulisan Para penulis Yunani dan Roma Yang berbicara Tentang anggur Pada zaman itu Perlu juga Menjadi bahan Referensi Untuk kita Pertimbangkan Dalam Memahami Bagaimana Tentang minum Anggur ini Yang pertama itu Homer Dia ini menyebutkan Bahwa anggur Yang dipermentasi Atau yang mengandung Alkohol itu Boleh diminum Dengan campuran 20 bagian Air Dengan 1 bagian Anggur Jadi Anggur Yang sudah Dipermentasi Boleh diminum Dengan catatan Harus dicampur Dengan air Dengan perbandingan 20 banding 1 Jadi anggurnya 1 gelas Airnya 20 gelas Itu baru Boleh diminum Yang berikut Ada namanya Plutaragus Dia menyatakan Sebuah campuran Dinamakan Anggur Walaupun Sebagian besar Campurannya Terdiri atas Air Jadi Tidak ada Anggur yang Diminum Tanpa campuran Menurut Hukum Ketentuan Yunani Dan Roma Pada saat itu Yang berikut Adalah Plinius Dia menyebutkan Perbandingan Campuran Yaitu 8 bagian Air Dengan 1 bagian Anggur Ada lagi Namanya Polibius Dia mencatat Bahwa Wanita di Roma Diizinkan Meminum Anggur Semacam ini Namun Dilarang Minum Anggur Yang dipermentasi Artinya Anggur Yang manis Anggur Yang tidak Dipermentasi Boleh diminum Wanita Tetapi Kalau sudah Dipermentasi Tidak Boleh Dan menurut Catatan-catatan Ini Tidak Dibenarkan Dalam Budaya Yunani Dan Roma Orang Meminum Anggur Tanpa Dicampur Dengan Air Dan Ini Sudah Merupakan Sebuah Ketetapan Hukum Yang Dilestarikan Pada Waktu Itu Dimana Harus Dicampur Dengan Air Kalau Tidak Maka Itu Memabukan Dan Itu Tidak Sesuai Dengan Nilai-nilai Yang Ada Pada Saat Itu Sekarang Kita Melihat Di Dalam Jaman Yahudi Di Dalam Alkitab Perlu Kita Perhatikan Bahwa Adat Sosial Dan Agama Pemerintah Diperintahkan Agama Perintahkan Bahwa Anggur Yang Tidak Bercampur Air Tidak Boleh Disajikan Terutama Jika Itu Telah Difermentasi Dan Ini Tertulis Di Dalam Talmud Yahudi Sejak Tahun 2000 Sebelum Masehi Sampai 200 Masehi Dan Ini Membahas Berbagai Campuran Air Dan Anggur Jadi Disana Sangat Ditekankan Pembagian Pembagian Itu Tentang Bagaimana Meminum Anggur Itu Ada Rabi Yahudi Yang Menegaskan Bahwa Anggur Yang Dipermentasi Kalau Tidak Dicampur Dengan Minimal Tiga Bagian Air Untuk Tiap Bagian Tidak Dapat Diberkati Dan Itu Dapat Mendajiskan Si Peminum Jadi Tiga Bagi Banding Satu Ini Minimal Kalau Tadi Ada Dua Puluh Banding Satu Delapan Banding Satu Dan Disini Rabi Yahudi Katakan Tiga Banding Satu Jadi Orang Yahudi Tidak Pernah Meminum Anggur Yang Dipermentasi Hanya Anggur Itu Sendiri Tetapi Selalu Dicampur Dengan Air Kalau Tidak Dicampur Dengan Air Maka Itu Tidak Boleh Diminum Dan Itu Tidak Boleh Diberkati Dan Itu Meneciskan Siapa Yang Meminum Ada Lagi Yang Lain Menuntut Bahwa Campurannya Harus 10 Bagian Air Untuk Satu Bagian Anggur Yang Dipermentasi Sebelum Dapat Diterima Jadi Dari Sini Kita Melihat Bahwa Anggur Itu Boleh Diminum Apakah Itu Dipermentasi Apakah Itu Tidak Atau Murni Tetapi Ada Catatan Bagi Yang Dipermentasi Harus Dicampur Dengan Air Dengan Takaran Dari Beberapa Data Yang Kita Baca Tadi Adalah Minimal Itu Sudah Paling Minimal 3 Banding 1 Tetapi Ada Yang Mengatakan 10 Banding 1 Ada Yang Mengatakan 8 Banding 1 Ada Yang Mengatakan 20 Banding 1 Artinya Disini Perlu Adanya Sebuah Pembatasan Dalam Sebuah Minuman Tentang Anggur Ini Baru Kalau kita Melihat Di dalam Perjanjian Baru Anggur Ini Dihubungkan Dengan Pesta Dan Acara Acara Gembira Dan Juga Dengan Acara Perjanjian Bisa Dibaca Nanti 1 Samuel 25 36 Dan Yohanes 2 11 Dalam Perjanjian Baru Anggur Baru Diartikan Sebagai Perjanjian Baru Atau Iman Baru Yang Tidak Dapat Ditempatkan Dalam Kerangka Yang Lama Atau Kantong Kulit Yang Lama Seperti Itu Ya Dan Kita Perlu Tau Juga Dikana Cerita Tentang Yesus Mengubah Banyak Air Menjadi Anggur Bagi Penulis Injil Ini Menandakan Kegembiraan Yang Melepaskan Dari Injil Itu Untuk Seluruh Umat Manusia Anggur Juga Digunakan Dalam Perjamuan Tuhan Pada Waktu Yesus Mengukuhkan Perjanjian Baru Dalam Darahnya Bahkan Anggur Itu Menjadi Simbol Sebagai Lambang Daripada Darah Yesus Yang Tercura Dan Kemudian Oleh Gereja Anggur Ini Digunakan Dalam Ekaristi Atau Perjamuan Kudus Kristen Dari Catatan-catatan Yang Sudah Sejelaskan Tadi Berarti Anggur Itu Adalah Bayi Tetapi Kalau Itu Sudah Dipermentasi Cara Menggunakannya Harus Diperhatikan Dengan Sungguh-sungguh Di situ Jadi Kita Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Anggur Itu Haram Ini Haram Ini Haram Tapi Harus Dipahami Dulu Sejauh Mana Aturan-aturan Tentang Minum Anggur Itu Tapi Kan Yang menjadi Persoalannya Orang Ya Kalau Anggur Diminum Banyak Daripada Air Ya Mati Dia Hancur Dia Rusak Hidupnya Rusak Tubuhnya Tapi Kalau Anggur Diminum Menurut Takaran-takaran Yang sudah Ditentukan Kalau Sekarang Ini Ditentukan Oleh Badan Bom Ditentukan Oleh Pemerintah Cara Meminumnya Waktu Meminumnya Tempat Meminumnya Takarannya Diperhatikan Maka Itu Menjadi Baik Bagi Hidup Manusia Bahkan Kalau Kita Melihat Di Dalam Alkitab Juga Anggur Ini Dipakai Untuk Perdagangan Tukar-menukar Atau Parter Dan Juga Untuk Peribadatan Pemimpin Kristen Perdana Dinasihatkan Untuk Menahan Diri Dari Minuman Keras 1 3 3-8 Anggur Ini Diminum Pada Perayan Pasca Dan Yesus Memberkatinya Pada Perjamuan Tuhan Dan Upacara Itu Menjadi Universal Di Gerija Dan Anggur Ini Dipakai Sebagai Simbol Untuk Yesus Oleh Injil Yohanes Yohanes Pasal 15 1-8 Dan Orang Kristen Adalah Ranting Jadi Anggur Ini Banyak Bersinggungan Dengan Kehidupan Orang Kristen Pada Saat Itu Baik Digunakan Sebagai Simbol Baik Digunakan Sebagai Bentuk Perempamaan Ataupun Sebagai Minuman Yang Boleh Diminum Dalam Kehidupan Orang Yahudi Dan Juga Ada Alkoh Apa Anggur Yang Diprementasi Yang Juga Boleh Diminum Dengan Catatan Ada Campuran Dengan Air Tiga Bagian Air Itu Minimal Berarti Di atasnya Itulah Yang Harus Dilakukan Mari Kita Melihat Tentang Ajaran Yesus Tentang Anggur Yesus Pernah Mengubah Air Menjadi Anggur Dalam Peristiwa Perkawinan Dikana Ini Tertulis Dalam Yohanes Pasal 2 Ayat 1 Sampai 11 Boleh Dikatakan Bahwa Musjizat Pertama Yang Dibuat Oleh Yesus Adalah Mengubah Air Menjadi Dalam Sebuah Pesta Pernikahan Dikana Setara Teologis Tidak Masuk Akal Untuk Beranggapan Bahwa Yesus Mendukung Penggunaan Minuman Mengandung Alkohol Pada Pesta Pernikahan Yang Dihadiri Banyak Wanita Serta Pengantin Perempuan Yang Kemungkinan Segera Mengalami Pembuahan Yesus Pasti Mengetahui Dampak-dampak Mengirikan Terhadap Perkembangan Anak Yang Belum Lahir Sebab Yesus Dalam Keilahiannya Hikmatnya Dan Pengertiannya Tentang Yang Baik Dan Yang Cahat Yesus Tentu Mengetahui Bahaya Dan Akibat Alkohol Yesus Penuh Dengan Belas Kasihan Kebaikan Yang Menginginkan Kebaikan Kekudusan Dan Kebenaran Kepada Manusia Oleh Karena Itu Satu-satunya Kesimpulan Yang Bisa Diterima Dan Teologis Dan Alkitabia Adalah Bahwa Anggur Yang Dibuat Oleh Yesus Pada Saat Pernikahan Itu Untuk Menyatakan Kemuliaannya Adalah Sari Buah Anggur Yang Murni Manis Dan Ini Tidak Di Permentasi Sehingga Bisa Diminum Oleh Seluruh Orang Yang Hadis Pada Pesta Perkawinan Di Kana Tersebut Karena Anggur Ini Memang Simbol Suka Cita Simbol Bahwa Israel Sebagai Umat Pilihan Allah Saya Sudah Jelaskan Tadi Bahkan Kalau Kita Melihat Juga Tentang Yesus Yesus Memakai Istilah Anggur Dalam Pengajarannya Contoh Sebagai Anggur Yang Baru Ditaruh Di Kiribat Yang Baru Tidak Boleh Di Kiribat Yang Lama Bahkan Yesus Memakai Sebagai Pokok Anggur Dirinya Pokok Anggur Orang Percaya Murid-muridnya Adalah Ranti Baru Sebagai Pemilik Atau Pegawai Kebun Anggur Artinya Bahwa Dalam Kehidupan Sehari Hari Bahkan Dalam Pengajaran Yesus Anggur Ini Dimasukkan Kedalamnya Itu Menunjukkan Bahwa Anggur Ini Baik Adanya Yang Harus Menjadi Perhatian Adalah Bagaimana Manusia Mengikuti Peraturan Peraturan Ketentuan Tentang Meminum Anggur Sesara Khusus Anggur Yang Sudah Di Permentasi Harus Ada Campuran Bahkan Kalau Kita Melihat Di Dalam Alkitab Yesus Juga Minum Anggur Semasa Hidupnya Yesus Menjadikan Anggur Sebagai Simbol Darah Khusus Darah Perjanjian Keselamatan Dalam Perjamuan Kudus Dimana Pada Perjamuan Terakhir Buah Pohon Anggur Melambangkan Darah Yang Mendamaikan Dan Menjadi Anggur Sakramen Dalam Kebaktian Perjamuan Kudus Di Gereja Gereja Kristen Dalam Seni Kristen Pohon Anggur Yang Berbuah Acapkali Melembangkan Kesatuan Kristus Dengan Para Pengikutnya Bahkan Kalau kita Melihat Lagi Tentang Yesus Yesus Meminum Anggur Asam Saat Menjelang Kematiannya Di Kayu Salim Dari Sini Kita Melihat Bahwa Anggur Harus Digunakan Sesuai Dengan Proporsi Yang Sudah Ditentukan Anggur Manis Untuk Diminum Anggur Yang Tidak Dipermentasi Dan Semua Orang Boleh Meminumnya Tetapi Anggur Yang Sudah Dipermentasi Mengandung Alkohol Diminum Berdasarkan Takaran Takaran Yang Sudah Ditentukan Dan Siapa Yang Meminum Anggur Yang Sudah Beralkohol Tanpa Campur Tanpa Mengikuti Peraturan Peraturan Yang Sudah Ada Maka Itu Tidak Diberkati Oleh Tuhan Dan Itu Tidak Berkenan Sekarang Kita Melihat Ajaran Paulus Tentang Anggur Seringkali Orang Salah Memahami Tentang Rasul Paulus Karena Rasul Paulus Mengatakan Kepada Timotius Jangan Hanya Minum Air Saja Campurkan Anggur Sedikit Saya Mote Gaskan Orang Kristen Zaman Alkitab Lebih Cermat Lagi Mengenai Beranikan Macam Anggur Daripada Orang Yahudi Rasul Paulus Dikatakan Di Dalam Roma Pasal 14 Ayat 21 Baiklah Engkau Jangan Makan Daging Atau Minum Saudaramu Kalau Disini Saya Lihat Tulisan Warna Merah Jangan Minum Anggur Atau Sesuatu Yang Menjadi Batu Sandungan Untuk Saudaramu Artinya Paulus Menegaskan Bahwa Apapun Yang Dimakan Oleh Kita Apapun Yang Kita Minum Jangan Menjadi Sandungan Bagi Orang Lain Artinya Disini Ada Batasan Ketika Seseorang Meminum Anggur Maka Dia Tidak Boleh Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Lain Artinya Harus Meminum Dengan Cara Yang Tepat Berdasarkan Aturan Aturan Yang Sudah Dibuat Yang Sudah Disepakati Oleh Tokoh Tokoh Agama Pada Saat Itu Siapa Yang Melanggar Itu Maka Dia Menjadi Batu Sandungan Dan Itu Tidak Benar Di Hadapan Tuhan Epesus Pasal 5 8 Dikatakan Dan Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Nafsu Tetapi Hendaklah Kamu Penuh Dengan Roh Tuhan Jangan Mabuk Oleh Anggur Artinya Disini Harus Memperhatikan Batasan Harus Mengerti Kegunaan Dari Apa Yang Dikonsumsi Bukan Asal Minum Oleh Karena Itu Maka Minum Anggur Bukan Untuk Memuaskan Hawa Nafsu Bukan Untuk Pelarian Dari Stres Bukan Untuk Mencari Hiburan Dunia Tetapi Minum Anggur Itu Harus Diperhatikan Bahwa Anggur Itu Diciptakan Oleh Tuhan Untuk Kebaikan Bukan Untuk Keburukan Oleh Karena Itu Maka Disini Manusia Perlu Memiliki Pengendalian Diri Harus Mengerti Batasan Yang Benar Ketika Dia Meminum Anggur Atau Minuman Beralkohol Satu Timotius 3 8 Dikatakan Begini Demikian Juga Diaken Diaken Haruslah Orang Terhormat Jangan Bercabang Lidah Jangan Penggemar Anggur Jangan Serakah Jangan Penggemar Anggur Artinya Artinya Tidak Tidak Seorang Alkoholik Dari Tulisan Ini Bisa Kita Mengatakan Bahwa Boleh Minum Anggur Dengan Takaran Yang Tepat Dengan Waktu Yang Tepat Dengan Cara Yang Tepat Dengan Tempat Yang Tepat Jadi Dari Sini Kita Belajar Bukan Masalah Haram Dan Halal Tetapi Bagaimana Manusia Mampu Mengendalikan Dirinya Bagaimana Manusia Bisa Menguasai Dirinya Hawa Nafsunya Menguasai Segala Sesuatu Tentang Dirinya Ketika Dia Bersentuhan Yang Namanya Dengan Anggur Disini Yang Yang Perlu 1 Timotius 5 Ayat 23 Janganlah Lagi Minum Air Saja Melainkan Tambahkan Anggur Sedikit Berhubung Pencernaan Terganggu Dan Tubuhmu Sering Lemah Disini Perlu Kita Perhatikan Dikatakan Janganlah Lagi Minum Air Saja Melainkan Tambahkan Anggur Sedikit Ada Orang Sering Memahami Ayat Alkitab Ini Kata Sedikit Dihilangkan Padahal Disini Dikatakan Tambahkan Anggur Sedikit Sedikit Disini Bagaimana Kalau Berdasarkan Hukum Yahudi Sebagaimana Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Minimal Satu Banding Tiga Anggurnya Satu Gelas Airnya Tiga Gelas Itu Baru Layak Diminum Dan Itu Paling Sedikit Dalam Beberapa Para Arabi Ada Yang Mengatakan Delapan Banding Satu Atau Sepuluh Banding Satu Bahkan Ada Lagi Yunani Romawi 20 Banding Satu Jadi Kata Sedikit Disini Harus Mendapat Perhatian Jangan Dilupakan Sekarang Banyak Orang Anggurnya Banyak Akhirnya Sedikit Maka Dia Jadi Mabuk Tidak Kenal Istrinya Tidak Kenal Lagi Dirinya Tidak Tau Malu Akhirnya Dia Malu Maluin Walaupun Dia Sendiri Tidak Malu Tapi Setelah Mabuk Selesai Baru Dia Tau Malu Titus Pasal Hendaklah Mereka Hidup Sebagai Orang Beribadah Jangan Memfitnah Jangan Menjadi Hamba Anggur Tetapi Cakap Mengajar Hal-hal Yang Baik Jangan Menjadi Hamba Anggur Anggur Itu Menjadi Tuhan Atas Hidupnya Itu Tidak Boleh Kalau Anggur Hanya Untuk Kesehatan Untuk Menghangatkan Tubuh Untuk Menyegarkan Tubuh Makanya Dikatakan Sedikit Dengan Takaran Yang Tepat Dengan Cara Yang Tepat Waktu Yang Tepat Tempat Yang Tepat Motivasi Yang Tepat Meminumnya Maka Itu Dibenarkan Inilah Datang Alkitab Tentang Bagaimana Orang Minum Anggur Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Haram 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 Apanya Yang Haram Harus Dijelaskan Yang Haram Adalah Jika Tidak Mengikuti Takaran Yang Tepat Jika Meminum Anggur Untuk Melampiaskan Awan Napsu Jika Meminum Anggur Untuk Pesta Pora Untuk Mencari Kesenangan Dunia Dan Lain Lain Tetapi Jika Minum Anggur Atau Yang Beralkohol Tujuannya Adalah Untuk Kesehatan Kesegaran Untuk Membantu Pencernaan Atau Hal-hal Yang Positif Lain Itu Adalah Tepat Jadi Memang Di Dalam Alkitab Berbicara Tentang Anggur Ini Ada Data Yang Negatif Dan Positif Yang Pertama Dikatakan Negatif Itu Menyebabkan Pikiran Keliru Yang Memang Kalau Orang Minum Anggur Banyak Sekali Atau Tidak Mengikuti Peraturan Takaran Waktu Tempat Dan Semuanya Maka Itu Menyebabkan Pikirannya Keliru Menyebabkan Kemarahan Makanya Orang Yang Kena Anggur Atau Mabuk Dan Alkohol Itu Amarannya Tidak Terkenali Makanya Jangan Pernah Minum Anggur Yang Sampai Mabuk Minumlah Ketika Kamu Mau Tidur Sedikit Sedikit Saja Kemabukan Yang Memalukan Seperti Nuh Memabukan Dan Menimbulkan Hawa Nafsu Epesus 58 Jadi Anggur Itu Memiliki Sisi Negatif Kenapa Menjadi Negatif Karena Tidak Mengikuti Takaran Tidak Mengikuti Kebenaran Kebenaran Yang Sudah Ditetapkan Dalam Cara Meminumnya Itu Yang Bermasalah Bukan Anggurnya Yang Bermasalah Tetapi Orang Yang Meminum Yang Bermasalah Jiwanya Pikirannya Ini Yang Harus Diselesaikan Jadi Bukan Anggurnya Yang Disalahkan Tetapi Yang Disalahkan Adalah Orang Yang Tidak Mengerti Kebenaran Aturan Dan Ketetapan Tentang Minumnya Disitu Dampak Positif Adalah Menyukakan Hati Mengapa Karena Digunakan Dengan Tepat Orang Yang Minum Anggur Itu Menyukakan Hati Kenapa Karena Dia Minum Untuk Kesehatan Kiriangan Hati Pengkok 10 19 Sebagai Penghormatan Kepada Seseorang Membantu Pencernaan Menjadi Baik Jadi Anggur Memiliki Sisi Negatif Negatif Adalah Karena Manusianya Yang Negatif Berilakunya Positif Adalah Karena Manusia Positif Dalam Melakukan Atau Menggunakannya Maka Saya katakan Apapun Yang ada Di dunia Ini Diciptakan Oleh Tuhan Baik Adanya Menjadi Buruk Karena Manusia Yaitu 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 Salah Menggunakan Racun Baik Tapi Kalau Diminum Untuk Membunuh Diri Itu Menjadi Buruk Tapi Kalau Dibuat Untuk Memberantas Hama Tanaman Supaya Tanaman Bertumbuh Bagus Itu Tepat Bom Atom Nukril Itu Baik Bisa Membangun Jalan Bisa Membuka Terowongan Terowongan Dan lain Sebagainya Atau Tambang Tapi Kalau Dibuat Untuk Berperang Bulu Orang Yaitu Yang Buruk Apapun Yang Ada Di Kolong Langit Ini Kalau Digunakan Untuk Kemuliaan Tuhan Itu Baik Tapi Kalau Digunakan Di Luar Kemuliaan Tuhan Maka Hasilnya Menjadi Buruk Jadi Yang Harus Dibereskan Disini Adalah Bukan Bendanya Bukan Minumannya Tapi Yang Harus Dibereskan Adalah Orang Yang Meminum Itu Persoalannya Orang Yang Harus Beres Kelakuannya Beres Maka Hasilnya Beres Tapi Kalau Orang Yang Bengkok Kelakuannya Bengkok Diminum Lagi Angkur Dengan Cara Yang Bengkok Maka Semua Menjadi Bengkok Hidupnya Bengkok Arahnya Bengkok Segala Sesuatunya Menjadi Kacobalok Jadi Singkatnya Begini Penggunaan Angkur Yang Normal Di Kalangan Yahudi Pada Jaman Alkitab Berbeda Sekali Dengan Penggunaan Dewasa Ini Itu Harus Kita Tahu Kalau Di Jaman Yahudi Di Jaman Alkitab Ada Takaran Yang Sangat Ketat Dan Diperhatikan Tapi Kalau Di Jaman Ini Ya Suka-sukanya Angkur Pada Jaman Itu Adalah Sari Buah Anggur Yang Manis Dan Segar Sari Buah Anggur Yang Manis Disimpan Sari Buah Anggur Yang Dikeringkan Atau Minuman Anggur Yang Dibuat Dari Sari Anggur Air Dan Anggur Yang Dipermentasi Tentang Anggur Yang Dipermentasi Atau Tidak Dipermentasi Yang Disimpan Atau Dicampur Dengan Air Menurut Perbandingan Setinggi 20 Banding 1 Apabila Anggur Yang Dipermentasi Disejikan Dengan Murni Maka Hal Itu Dianggap Tak Berhadap Menajiskan Dan Tidak Dapat Diberkati Oleh Para Rabbi Jadi Disini Diputuskan Bahwa Orang Yang Minum Anggur Yang Dipermentasi Atau Mengandung Alkohol 20 Banding 1 Ini Yang Harus Dicatat Tapi Kalau Sekarang Orang Di Bali Minum Air Satu Gelas Anggur Atau Yang Beralkohol 20 Gelas Maka Dia pulang Tak Kenal Istrinya Tak Kenal Dirinya Tak Kenal Tuhannya Tak Kenal Siapa Siapapun Akhirnya Karena Dia Tak Kenal Maka Segala Sesuatu Perilakunya Memalukan Jadi Berdasarkan Semua Fakta Ini Mustahillah Mempertahankan Bahwa Kebiasaan Minum Anggur Di Jaman Modern Ini Diizinkan Karena Orang Yahudi Minum Anggur Pada Jaman Alkitab Jadi Jangan Orang Berpikir Bahwa Di Dalam Alkitab Ada Perjamuan Ada Anggur Yesus Minum Anggur Orang Yahudi Minum Anggur Paulus Mengatakan Campur Air Sedikit Jangan Karena Itu Dipelintir Berarti Kita Bisa Minum Anggur Boleh Minum Anggur Bahkan Disini Yang Di Permentasi Dengan Catatan 20 Banding 1 Ini Harus Diengat Tapi Kalau Di Bali Airnya 1 Gelas Anggurnya 20 Gelas Maka Matilah Dia Tapi Kalau Air 20 Gelas Anggur 1 Gelas Dicampur Dan Diminum Ini Bagus Ini Yang Harus Diperhatikan Oleh Semua Orang Ketika Berbicara Tentang Apakah Anggur Haram Atau Halal Jadi Bukan Haram Tapi Tak Dijelaskan Halal Tapi Tak Dijelaskan Ini Namanya Pembodohan Tapi Kalau Dijelaskan Dengan Data Maka Orang Yang Akan Berpikir Tentang Keputusannya Oke Selanjutnya Perlu Diperhatikan Bukti Dari Ilmu Kedokteran Modern Berikut Ini Para Pakar Ilmu Kedokteran Modern Telah Menemukan Bukti Yang Jelas Bahwa Penggunaan Wanita Yang Masih Mampu Melahirkan Serta Menyebabkan Keguguran Dan Kelahiran Anak Dengan Catat Mental Dan Jasmani Yang Tandapa Disebutkan Para Pakar Tersebut Mengatakan Bahwa Wanita Yang Meminum Minuman Dengan Kadar Alkohol Yang Sedikit Sekalipun Pada Saat Mengandung Sekitar 40 Jam Sesudah Pembuahan Mengambil Risiko Merusak Perkembangan Sel Terul Yang Siap Meninggalkan Indung Telur Serta Menyebarkan Pendam Lentang Dan Jasmani Yang Buruh Pada Bayi Oleh Karena Itu Satu-satunya Kesimpulan Yang Rasional Berdasarkan Apa Yang Dibuat Oleh Yesus Adalah Bahwa Anggur Yang Dibuat Oleh Yesus Pada Saat Pernikahan Itu Untuk Menyatakan Kemuliaannya Adalah Sari Buah Anggur Yang Murni Manis Dan Tidak Dipermentasi Ini Yang Boleh Diminum Tapi Kalau Sudah Dipermentasi Wanita Wanita Yang Masih Produktif Dilarang Untuk Meminum Anggur Yang Telah Dipermentasi Dapat Dibilum Dengan Takaran Yang Jelas Dan Ketat Tidak Dimenarkan Meminum Berdasarkan Selera Atau Memuaskan Hawa Nafsu Manusia Oleh Karena Itu Perlu Dicatat Segala Ciptaan Tuhan Itu Baik Asalkan Digunakan Dengan Benar Waktunya Benar Caranya Benar Tujuannya Benar Takarannya Benar Tempatnya Benar Waktunya Kapan Minum Manggur Ketika Lelah Pulang Kerja Sampai Di rumah Caranya Bagaimana Diminum Sedikut Tujuannya Apa Untuk Menyegarkan Tubuh Takarannya 20 Banding 1 Tempatnya Bagaimana Di rumah Jangan Minum Di bar Bersama Para penghibur Penghibur Dunia Jadi Ini yang Harus Diperhatikan Oleh Karena Itu Perlu Saya Sampaikan Segala Yang Ada Di Bumi Ini Baik Adanya Dan Tidak Ada Ciptaan Allah Yang Disebut Tidak Baik Yang Tidak Baik Adalah Sikap Manusia Dalam Mengelola Dan Menggunakan Kekayaan Ciptaan Allah Kekayaan Ciptaan Allah Harus Digunakan Manusia Untuk Memuliakan Allah Bukan Untuk Memuaskan Hawa Nafsu Yang Dikuasai Oleh Dosa Inilah Yang Perlu Menjadi Catatan Bagi Kita Apakah Anggur Halal Atau Haram Bukan Masalah Haram Atau Halalnya Tetapi Haramnya Bagaimana Halalnya Bagaimana Inilah Yang Harus Diketahui Dengan Demikian Maka Setiap Orang Yang Meminum Anggur Mengerti Mengapa Haram Dan Mengapa Halal Sehingga Dapat Berbuat Yang Terbaik Untuk Dirinya Untuk Keluarganya Untuk Masa Depannya Untuk Anak Anak Untuk Sekelilingnya Ingat Allah Melihat Bahwa Semua Yang Diciptakannya Itu Baik Yang Membuat Itu Menjadi Tidak Baik Karena Manusia Dikuasai Dosa Berarti Supaya Segala Ciptaan Itu Menjadi Baik Maka Manusia Harus Menggunakan Segala Ciptaan Tuhan Dalam Nilai Dan Kehendak Tuhan Jangan Dalam Nilai Dan Kehendak Manusia Yang Berdosa Demikian Yang Bisa Sampaikan Kiranya Damai Dari Surga Menyertai Memberkati Kita Terima